Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya, Kul Anasurullah, bisa membersamai dalam satu jam ke depan di Opini Obrulan Pagi ini. Nah, tema kita pagi ini yaitu tentang lingkungan nih. Yaitu online sampah nih, gitu kan. Dan bintang tamu kita pada pagi hari ini yaitu Bang Zolpan Herianto, selaku pengelola sampah nih gitu ya. Iya, bener. Oke, halo. Selamat pagi Bang Zolpan. Iya, selamat pagi juga ya Mas. Anas ya? Iya, Mas Anas ya. Lalu-lalu banyak. Oke, nah Bang Zolpan sendiri ini selaku apa nih Bang? Kalau di komunitas kita, diamanakan sebagai marketing. Marketing ya, marketing persampahan. Ini adalah salah satu aplikasi online sampah ya? Iya, bener. Sampah online ya. Sampah online ya? Sampah online ya, di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu sendiri. Tapi sebelum kita banyak menggali ke tema, aku mau menggali tentang background-nya Bang Zolpan sendiri. Kalau Bang Zolpan sendiri aktivitas itu apa aja sih sekarang? Iya, kalau sekarang aktivitasnya masih terfokus di, karena sudah mau selesai kuliah juga kan Mas. Sekarang sudah terfokus hanya di, kerja di salin aja gitu ya. Juga kalau teman-teman yang lain kayak ada perlu bantuan dari kita, baik itu dari komunitas ini ataupun di luar dari itu pastinya sangat senang lah membawa bersama pemuda utamanya gitu. Kuliah di Universitas Bengkulu ya, Mas. Jurusan? Jurusan peternakan gitu ya. Oh, jurusannya peternakan ya? Agak melenceng ya? Agak melenceng sedikit. Ikutnya di komunitas lingkungan gitu kan? Di pengelolaan sampah, tapi jurusannya dipermaikan ya? Ya, kalau awal mulanya itu Mas, kita bisa bergabung di sini karena sebelumnya kita memang pernah ada yang namanya bergabung di sebuah organisasi Mas. Apa tuh? Organisasi kepemudaan di Bengkulu namanya LD Force. Memang sebelumnya kita udah menangin ini terkait sampah tadi kan Mas, sampahnya itu. Tapi kalau di sana kita melalui sedekah sampah di kota Bengkulu. Nah, malahan di sana kita sampai bisa ya satu ton dalam, 40 ton dalam satu tahun. 40 ton? Sedekah sampah masyarakat gitu ya. Nah, setelah di sana kemarin baru kita ditarik ataupun diajak bergabung sama Salini nih pas di kepenetian launching kemarin. Makanya dapet di sini gitu kan. Oh, jadi cerita awalnya kayak gitu. Iya, cerita awalnya kita penggiat lingkungan juga. Penggiat lingkungan. Tapi aku, Anas, pengen mengulik nih gitu kan. Iya. Sosok muda. Bang Zolpan ini muda lah, terhidung masih muda gitu kan. Iya, alhamdulillah. Kenapa memilihnya untuk terjun? Kan banyak komunitas lain. Iya, benar. Komunitas lingkungan terutama di pengelolaan sampah. Yang notabennya mungkin sampah itu kita terlihat kotor mungkin gitu kan. Iya, benar. Terus artinya juga walaupun kita dibalik manfaatnya banyak mungkin kalau misalnya kita bergerak di komunitas lingkungan gitu kan. Iya. Tapi kan artinya ada risikonya juga. Ada tantangannya juga. Benar, benar. Kenapa memilih komunitas itu? Iya, terkait tantangan mungkin ada ya. Karena tadi saya jadi jurusan pertanakan. Tapi kok mau aja gitu bergerak di bidang lingkungan. Karena bagi saya sendiri, Mas. Saya tergabung di organisasi kepumpulan kemarin yang berjalan di lingkungan juga. Di sana saya merasakan gitu, Mas. Ternyata ada manfaat tersendiri di diri saya untuk bergerak di bidang lingkungan. Melihat kondisi lingkungan kita utamanya pada saat ini itu sangat-sangat miris gitu ya. Makanya mungkin di sini ada bentuk pengabdian ya. Saya anggap pengabdian untuk kebaik itu penanganan sampahnya ataupun kepada pengelolaan sampahnya. Makanya saya kepengen banget bergerak di bidang sosial dan lingkungan. Walaupun itu bukan dari jurusan saya sendiri gitu. Yaitu yang membuat tersentuh kita gitu ya. Mengingin ikut tergabung di lingkungan tadi gitu, Mas. Atas dasar keresahan juga kah? Iya, benar. Kalau masalah keresahan sangat-sangat resah ya, Mas. Terkait sampah di kota Bengkulu itu sudah sangat di bawah kritis lah. Bukan kritis lagi pada saat ini ya. Bahkan data pun melihat untuk kota Bengkulu aja mungkin bertonton ya. Iya, itu kurang lebih kalau nggak salah kemarin sampai 300 atau berapa perharinya gitu ya. Perharinya? Wah, itu sampah semua ya? Sampah semua. Itu yang kita lihat kalau teman-teman masyarakat kota Bengkulu melihat di TPA ya, tempat pembangunan akhir sampah yang beberapa tahun yang lalu itu bentuknya sebagai jurang. Sekarang udah jadi gunung-gunung gitu ya, Mas. Dan itu sangat berbahaya juga, Mas. Ada dua efek yang dapat ditimbulkan dari tumpukan sampah itu. Dikalah dia, apa namanya, musim panas, itu bisa gas yang di sana bisa meledak gitu ya. Oh, ada unsur kimia di gasnya juga ya? Gasnya juga. Di saat juga, apa namanya, pas hujan, itu banyak mobil nggak bisa masuk. Karena cairan dari tumpukan itu masuk ke jalan dan jalannya jadi licin. Tadi itu permasalahan yang juga ditimbulkan dari TPA itu, Mas. Makanya ada inisiator juga untuk bagaimana kita mengelola sampah. Kalau bisa sampah, kalau bisa sampah jangan masuk lagi ke TPA, kita putus mata rantanya di masyarakat Bengkulu. Makanya salin tadi hadir untuk masyarakat kota Bengkulu tadi. Oke, salin ya. Iya. Salin tadi, boleh dijelaskan lagi apa? Iya, salin ini kita bertujuan untuk membantu pemerintahan dalam penanganan dan pengelolaan sampah di kota Bengkulu. Sementara memang kita di kota Bengkulu sebagai awalannya, tapi berharapannya nanti bukan hanya di kota Bengkulu, kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu itu juga ikut merasakan baik itu kesejahteraan ataupun dapat material dari rezeki lah, dari salin. Karena sampah sudah bisa kita jadikan rupiah tadi gitu, maksudnya. Artinya memang ide kreatif yang terbentuk dari keresahan, masalah yang diadari. Karena sehari-hari mungkin setiap orang itu kan pasti menghasilkan sampah ya. Benar, iya. Iya kan, kayak gitu kan. Dan tercetuslah ide ini untuk memutuskan mata rantai tadi. Iya, mata rantai sampah tadi gitu. Kalau melihat gitu bahwa ada peluang juga di sana secara komersil mungkin ya, kayak gitu kan. Kalau dari Bang Zolpan sendiri, apa peluang-peluang yang mungkin bisa kita, anak muda sekarang bisa melihat bahwa sampah itu bukan hanya konotasinya negatif aja loh. Benar, benar. Gimana tuh? Ya, jadi ya saya pernah ngisi sosialisasi ya mas ya. Ada juga teman-teman mahalalahan mereka masih mahasiswa. Mereka buat jargon jadi bersih-bersih jangan gengsi akan sampah gitu ya. Nah, itu mereka buat jargon kayak gitu. Nah, sehingga di sini peluangnya kenapa? Pertama, kita jangan berbicara terkait kita dapat feedback apa dari kita menangan ini. Tapi, bagaimana cara kita bisa, apa yang kita berikan terkait terhadap lingkungan ini gitu mas. Jadi, mengajak kepada para pemuda, memang yang dahulunya ya, sampahnya terbidang sangat-sangat kotor ya. Bahkan, kayak pemulung juga, banyak masyarakat yang bersuara merdu itu menyampai, oh ini kok pemulungnya kotor. Sedangkan, kalau kita lihat, peluang itu sangat besar di masalah penanganan dan pemulung sampah ini mas ya. Dari jenis-jenis sampah yang bisa kita lihat itu, semuanya ada nilai ekonomisnya gitu kan terhadap sampah ini. Nah, gitu mas. Makanya ya, kalau masih banyak yang bilang sampah itu kotor, yang bergerak di bidang sampah atau lingkungan itu orang yang ikut kotor, itu salah-salah besar pada saat ini gitu mas. Bahkan, dari Bang Zolpan sendiri, akan membrenting bahwa gak ada yang kotor malah ya. Iya, benar. Ada harga dan nilai ekonomis masing-masing. Iya, benar. Kita contohkan aja gini mas, kita mengajak pemulung di kota Bungkul itu akan bermitra sama kami. Mereka juga, apa namanya, kita fasilitasi mas. Mereka kenapa? Yang dahulunya mungkin tadi ya, dibilang kotor sama orang-orang, pekerjaan yang kurang bagus ya. Nah, mereka pemulung yang akan bermitra sama kami, akan kami fasilitasi mas. Mereka akan kami kasih rompi, mereka akan kami kasih topi, mereka akan kami kasih adik, karena sama hal aja dengan kami gitu. Sehingga kalau mereka datang ke hotel, mereka jemput sampah di hotel, di restoran, mereka gak akan ditolak karena mereka udah rapi tadi gitu. Iya, iya. Itu kayaknya ide-ide anak mudah banget. Iya, gitu. Benar. Secara kita membantu, selain mesejahterakan masyarakat, pemulung juga kita ikut berdayakan dan kita sejahterakan tadi, mas. Karena kalau nggak diolah, ini bom waktu ya. Ah, benar. Sampahannya bom waktu ya. Iya, benar sekali. Artinya, orang yang mengelola dan terjun langsung juga, benar-benar harus mungkin lebih dihargain ya, gitu kan. Iya, benar. Ya, mungkin notabene-nya kata Bang Zalpan tadi kan ya mungkin selama ini identik dengan kotor, kan? Iya, identik dengan kotor tadi. Bahkan kan kalau dikasih rompi, dikasih apa, gitu ya. Mereka udah nampak rapi, udah nampak bersih tadi kan, mas. Oke, oke, oke. Baik, ditahan dulu nih Bang Zalpan gitu ya. Oh, iya, siap. Bagaimana pembicaranya, nanti kita bakal ulik-ulik lagi nih. Bagaimana cara mengelola sampah, ya. Biar masyarakat Bengkulu lebih tahu lah. Biar tahu cara penggunaan aplikasi sampah online nanti. Oke, baik. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.